Ya udahlah memutuskan untuk ini aja, di rumah aja gitu selama puasa ini. Hamil anak kedua pedanggut Saskia Gotik dan suami tercinta Siro Judin Sabang sepakat pisah ranjang. Bahkan 10 hari pertama bulan suci Ramadhan, Gotik memilih pulang kampung ke kampung masa kecilnya Cikarang, Jawa Barat. Dan siapa sangka, selama 10 hari menepi di rumah orang tua, membuat Gotik menemukan ketenangan batin yang pernah ia temukan bertahun-tahun, menyandang predikat biduan kondang. Gue tuh ngerasa kayak, ya gue sama aja gitu, gue bukan artis gitu, kadang gue pake daster cuma di saung begini, orang lewat gitu. Jadi kalau di kampung sendiri tuh kayak, yaudah kayak nemuin dunia kita gitu loh, disana tuh bisa nongkrong, bisa pake daster, bisa jalan-jalan gitu loh, bebas gitu. Tak hanya merasakan hal yang spesial di bulan suci, di tahun kedua puasa bersama suami tercinta. Gotik yang memutuskan libur total dari dunia keartisan, benar-benar memaknai Ramadan tahun ini sebagai bulan untuk keluarga. Dan kabarnya, selama bulan Ramadan jadi guru ngaji dadakan bagi putrinya Arsila. Terima kasih telah menonton! Kalau ngajarin, mungkin lebih ke apa ya, diliatin ke dianya gitu, misalkan kayak kita sholat, kayak kita ngaji, kayak kita sholawatan, diliatin aja ke dianya gitu. Terus kayak misalkan nonton Youtube, aku tuh setelin yang selawatan-selawatan. Ya, hamil di bulan suci bagi Gotik seperti mendapat dua keberkahan sendiri, kumpul bersama keluarga dan khusyuk menjalani puasa. Wajar jika Saskia memanfaatkan bulan suci Ramadan, selain memberi teladan bagi Arsila, pelan-pelan Gotik memberi pemahaman Arsila bagaimana menjadi seorang kakak. Kamu nangis, mau ikut sahur ya nak ya? Jam dua udah bangun. Eh, nangis, pintar, pintar. Lagi dong bunda. Di sini katanya dipegang sama dia. Sayang ya, sayang nanti sama dede ya, nanti gak boleh nakal ya, harus baik sama dede. Iya, iya, kata dia gitu. Yaudah, kayak gitu aja. Sampai jumpa.